Kita kembali berdialog bersama Pak Tejo dan juga Bu Dhani di sini. Kalau kita lihat tayangan barusan ada anggota-anggota TNI yang mencoba mendekatkan diri dengan masyarakat. Memang semakin terbuka seperti sekarang buat cover lagu, buat video, bahkan ada yang viral mirip sama Pak Ahaye. Mungkin waktu tugas di Lebanon mungkin harusnya foto bareng ya. Jadi kelihatan seperti kembar. Kalau Bu Dhani sendiri melihat apakah semakin ke sini memang di mata masyarakat, di mata warga bahwa TNI ini semakin terbuka dan semakin dicintai oleh rakyat begitu. Sesuai temanya bersama rakyat TNI kuat. Saya rasa simbol atau tema hari ini bersama rakyat TNI kuat itu adalah sebetulnya sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh TNI bahwa jati diri TNI itu dia selalu bersama rakyat. Salah satunya adalah karena kalau kita melihat sejarah segala macam kan selalu disimbolkan itu ya Pak Tejo bahwa TNI itu berasal dari rakyat. Dan apa namanya itu itu apa namanya dari 72 tahun lalu itu selalu apa namanya simbolisasi itu ada. Dan kalau kita melihat sebetulnya TNI apakah makin dicintai atau tidak. Saya rasa ini kan kita bisa melihat bahwa tugas-tugas TNI ini kan bukan operasi militer perang saja tetapi ada operasi militer selain perang juga. Dan disana ada beberapa hal yang juga bersentuhan dengan rakyat misalnya tentang bagaimana TNI juga diperbantukan untuk soal search and rescue dan kemudian bencana alam, terorisme dan lain-lain. Kalau di mata internasional citra TNI seperti apa Bu Dhani Melian? Ada hasil kajian yaitu Global Firepower tahun 2017. Ini adalah lembaga yang menganalisis tentang kekuatan militer sesuatu negara. TNI kita tahun 2017 ini cukup membanggakan karena TNI kita menduduki peringkat 14 dari 133 negara. Tapi memang kita juga penting untuk melihat jadi di atas kita itu Israel. Jadi dari kalau menurut Global Firepower itu seperti itu. Tetapi kita memang harus melihat indikator-indikator apa saja yang disampirkan disana karena memang ini mencakup 50 indikator yang disana juga mempertimbangkan dan memperhitungkan misalkan jumlah rakyat Indonesia berapa, jumlah penduduk Indonesia berapa, terus kemudian letak geografisnya, sumber daya alamnya seperti apa. Jadi bukan ansih soal berapa jumlah senjata kita, bagaimana kualitas dari prajurit kita dan lain-lain. Jadi ini sangat kompleks dan dinamis. Jadi bahwa kita adalah nomor satu di ASEAN menurut Global Firepower ini dan nomor 14 di antara 133 negara saya rasa itu cukup membanggakan juga pencapaian yang luar biasa. Kalau kita berbicara kekuatan seperti yang disinggung oleh Ibu Dhani, Pak Tejo, sepertinya kekuatan TNI dari tahun ke tahun sudah semakin baik, lalu seperti apa sebenarnya mematakan kekuatan TNI saat ini? Ya memang dari tahun ke tahun semakin membaik ya, apalagi di tahun 2017 ini, di mana anggaran TNI mencapai anggaran cukup besar, paling besar ya, tertinggi, 108. Sebelumnya saya pernah, pada waktu itu, anggaran TNI hanya 33, sekarang sudah sampai 108. Jadi penambahan alutsisa cukup bagus. Hanya kita kembali kepada jati diri TNI yang disampaikan Pak Dhani tadi, memang TNI ini adalah tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional. Jadi kita tidak bisa dipisahkan dari rakyat, tidak bisa. Maka lihat antusiasme masyarakat tadi. Baik, baik. Kita tahan di situ, kita ngobrol lagi nanti, usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Speak After Lens, HUT TNI ke-72. Terima kasih telah menonton!